Di informasi pertanggungan pemirsa, lebih dari satu pekan kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Minimnya sumber air di lapangan membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Meski sempat padam, belasan hektare lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar di desa Lumbung atau desa Limbung kecamatan Sungai Raya kembali terbakar. Cuaca panas yang disertai hembusan angin kencang membuat kebaran api terus melalap lahan semak berlukar hingga mendekati kawasan bandara Supadio Pontianak. Selain di desa Lumbung, puluhan hektare lahan gambut di Sekunder C, desa Rasau Jaya, kecamatan Rasau juga masih terbakar. Meski terkendala minimnya sumber air, namun saat gas gabungan dari BPBD, BRIMOB, dan Sama Ketapolda, serta relawan dan kar PMI terus menerji baku, melokalisir takutlah agar tidak merembet ke permusiman warga. Status diaga bencana pun telah tepatkan pemerintah daerah Kalimantan Barat sejak 16 Juli silam. Biasanya kita ini terkendala dari masalah air saja untuk pemadamannya. Rata-rata kita kendala dari air, Pak. Tapi kita juga tidak bisa memastikan karena cuaca anginnya yang kencang. Tapi kita tetap berusaha. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.